Terima kasih Pokoknya jadi gue anak-anak Anak Apple Krok gitu Nah di video kali ini gue bakal ngekomparasiin ya kan Jagoan baru gue Anjas Xiaomi Redmi Note 9 Dan bakal kita versusin ke jagoan lama gue Samsung Galaxy A50 Oh iya sebelum mulai videonya ya kan Kedua handphone ini bisa lu sikat langsung ada di toko online gue Anjir Gila-gila-gila Baru mulai si Tai ini langsung nge-share link Bodoh amat ya Namanya juga ya nyambi lah ya Oke Ini Taduh lho gue seraknya Kedua handphone ini beda tahun ya Beda tahun pembuatan Yang ini sedikit lebih lama Tahun 2019 kalau gak salah di Februari Si Samsung A50 ini Sedangkan ini di tahun 2020 So jadi wajar Kalau bentukan dari si Redmi Note 9 ini Jauh lebih fresh Ketimbang Samsung Galaxy A50 Karena ya you know lah ya Samsung itu kalau masalah desain itu up to date banget ya Banget pakai banget banget So jadi kalau lu yang nontonin video ini bilang Samsung kok bentukannya rada kuno gitu Enggak Lu berarti belum paham Bahwa ini tuh lebih dulu lahir Ketimbang ini So jadi pada saat ini lahir Di jamannya tahun 2019 itu Bentukan paling modern tuh ya bentuknya kayak gini-gini Oke Dan sekarang kita bakal fokus Untuk ngekomparasiin Kedua handphone ini Ada di market Di budget sejutaan semua Jadi ini harga sejutaan Di bawah 2 juta Ini harga sejutaan Di bawah juta Pokoknya kalau ngomongin soal harga Kedua handphone ini Di market Satu jutaan So buat kamu mau sikat Ada di toko online gue Gila 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 Gue yakin sih Lu udah nek banget gitu Ngelet si Tai satu ini Dari kemarin tuh Buat video tuh Ngeshare link Ngeshare link ya kan Ya gitu lah ya Namanya Youtuber jaman now gitu Gila Share link ya kan Nah Kedua handphone ini tuh sebenernya Punya karakter masing-masing Yang sangat berbeda Contoh Kayak Redmi Note 9 ini Dia tuh punya karakter yang dimana Lu tuh pake Buat harian banget Harian parah Pake parah lah pokoknya harian ya Sedangkan ini Dulu Pada awalnya diciptakan Untuk harian Cuman Now Ya kalo buat ngomongin harian Ini lebih harian bedah pokoknya Dibandingkan si Samsung A50 ini Let's say kalo ngomongin baterai Kedua handphone ini Ini sama-sama gede cu Ini sama-sama gede Kalo dari dimensi Memang si Redmi Note 9 ini Sedikit lebih besar ya Lu bisa liat sendiri Dia tuh lebih besar Sedikit lebih tinggi gitu Dikit sih Dikit bed ya Dan kalo dari samping Kalo lebar Ya sedikit lebih lebar juga And you know what Kalo handphone lebih lebar itu apa Artinya Ya Pabrikan tuh bisa taruh baterai Lebih besar ketimbang Handphone yang lebih kecil ukurannya So kalo ngomongin soal daya tahan Maksudnya gue bilang Kalo buat harian Si Redmi Note 9 ini Harian bed pokoknya Karena Kenapa ya? Karena baterainya itu 5000 mAh Lebih dikit Kalo gak salah 5020 mAh Pokoknya 5000 mAh lah ya Untuk si Redmi Note 9 ini Sedangkan si Samsung A50 ini Ya kapasiti baterainya 4000 mAh So gak bisa dibilang kecil Ini gede juga Tetap aja berkali-kali lipat iPhone yang harganya sejutaan So jadi kalo ditanya buat daily Kedua handphone ini cocok buat daily Tapi kalo yang buat daily banget Ini menurut gue Dan itu poin pertama Untuk Apa ya? Alasan gue kenapa bilang Tau anjir Gue dari kemarin tuh buat video tuh Gak pernah enak Men duduknya Eh joknya udah keras ya Ini Mau ganti jok baru Gak punya uang ya kan Gaji gitu-gitu aja Setiap hari Setiap minggu Gaji gue 300-400 juta doang Mau beli bahan gue gak sanggup ya kan Oke lanjut Jadi Kalo ngomongin soal daily banget Yang pertama baterai Redmi Note 9 ini menang Menang Batman pokoknya Kalo dibandingkan ini yang cuman 4.000 Beda seribu ya Beda seribu-seribu itu Gede banget cuy Seribu yang maha itu ibaratnya kayak Samsung mungkin ya Mungkin lu pake 2 hari baru abis Ini hampir 3 hari mungkin baru abis Untuk pemakaian super-super ringan ya Mungkin nonton bokep Ya jarang-jarang lah nonton bokep Nyambi aja lah Kayak mungkin jam istirah nonton bokep ya kan Atau sebelum tidur nonton bokep Sebelum makan nonton bokep Tapi gitu-gitulah gak Gak using time-nya tuh Layar on screen-nya tuh gak nyala terus gitu Jadi menurut gue Ya cukup signifikan lah Beda seribu mAh So itu dari sisi Daily ya Dari sisi daily Dan untuk sisi daily Daily banget lah Pokoknya menurut gue Yang berikutnya Kenapa gue tetap pilih Redmi Note 9 Ya dari layarnya So handphone ini Menggunakan layar yang non-AMOLED Ya kalau dilihat layar non-AMOLED ini jelas punya kekurangan Sedangkan si A50 ini dia udah pake layar AMOLED cuy Dan ya udah pada tau lah Handphone sejutaan layar AMOLED Bening kinclong parah Lebih bagus daripada iPhone yang harga belasan juta Seharga motor Dengan harga 1 jutaan aja Lo bisa ngalahin iPhone yang layar dari harga sebelasan juta itu Pilihannya ini men Ini layarnya gila bening banget Nah ini kalau dilihat ya Lo bisa lihat sendiri Perbedaan handphone ini tuh Cukup kontras banget Kalau ngomongin soal layar Kenapa? Yang ini belum AMOLED Yang ini udah AMOLED cuy Tapi beda kalau ngomongin si Redmi Note 10 nya Nah jadi kalau dilihat disini Dari segi desain Nah ini nih yang gue bilang nih Kalau si Redmi ini jauh lebih fresh Terus ke background putih Wah ya lah ya Kenapa? Karena dia ada titiknya Sedangkan yang model Samsung ini tuh Model era dimana Jaman-jaman iPhone X iPhone XS lah Ya kan? Sedangkan yang titik-titik begini tuh Lebih modern Bahkan si Apple Croc baru pake ya kan? Tengah sih Tapi ada Ada gimmicknya lagi Fucking Dynamic Island ya kan? Nah disini kalau lo bisa lihat Ini sangat-sangat beda sekali ya Disini Kenapa gue bilang daily banget Di poin kedua Kenapa handphone Redmi ini lebih cocok Buat dipake daily Yang pertama karena baterai lebih besar Seribu yang mahal lebih besar Ketimbang si A50 ini Yang kedua karena layarnya dia belum AMOLED Nah untuk layar AMOLED ini Kalau dari sisi pemakaian ini Dijamin joss parah sih Nyaman banget dan enak banget Dan lo gak bakal kecewa sama layar ini Kalau lo nanya Bang HP apa yang harga cuma sejutaan Tapi layarnya tuh Nyamannya tuh Nyaman banget lah Kayak berasa pake iPhone yang seharga motor Bahkan kalau dibandingin Kayak gue kan pake iPhone 14 Pro Kalau dibandingin sama ini Dia kayak satu kasta aja gitu Layarnya bening Kecerahannya padat Warnanya padat Kecerahannya tuh ngejreng lah Menurut gue Ya lo bisa lihat sendiri Ini ngejreng banget warnanya Dan menurut gue Dengan HP sejutaan Dapet layar yang kualitasnya Bisa lah masuk ke berasa Handphone-handphone flagship Kayak yang gue lagi pake HP puluhan juta Jadi menurut gue Kalau lo gak mau punya budget Kalau lo pengen punya handphone murah Ya budgetnya murah banget Tapi pengen punya layar yang Bening barah Jawabannya sih Samsung Galaxy A50 Ya kenapa layar AMOLED cuy Kalau dibandingin dengan iPhone 11 Yang seharga motor Yang belum AMOLED itu Yang belum OLED-oletan itu Jauh lebih jauh sini Menurut gue ya Kalau dari sisi tampilan warnanya Kontras warnanya Handphone sejutaan ini Layarnya lebih bagus Daripada iPhone 11 Seriously Dan gue yakin Banyak yang ngehujat gue Dan buat lo yang pengen nih Samsung A50 Linknya di deskripsi Dan tolong dong Maki-maki eye Di kolom komentar ya kan Biar gak dimaki Gak makan gitu Nah sedangkan ini Kontrasnya tuh Gak bisa seenak Si layar A50 ini Kenapa ya Karena ini bukan AMOLED Bukan OLED-oletan Yang dimana Which is teknologi ini Masih teknologi zaman batu Padahal handphone ini Lahirnya tahun 2020 Sedangkan ini Lahirnya tahun 2019 So Kenapa ini lebih modern Ini lebih modern bentuknya Tapi dari sisi teknologi ini Lebih modern Ya balik lagi Beda market ya Si Samsung Tahu market Untuk membuat handphone murah Tapi layar bagus Dan Xiaomi Dan Xiaomi nyadar agak telat Di varian next ya Di Redmi Note 10 Yang versi Redmi Note 9 Belum AMOLED Nah Karena layarnya masih belum AMOLED Jadi kontras warnanya tuh Gak hidup ya Disini kalau lo bisa liat ya Ini Nah Dia tuh Diliat dari samping deh Ini brightnessnya Gue fullin Dia tuh Warnanya itu Tapi udah bagus Lo bisa liat tuh Di kamera ini Bagus banget loh Tapi disini lo bisa ngeliat Warnanya tuh Kayak kurang hidup ya Kayak kurang nyala Sedangkan kalau kita Taduh dulu ya Ini gue Ini dulu Kita fullin brightnessnya Nah disini Ini full brightness Samsung full brightness Kalau dari samping Seperti ini Layar AMOLED itu Jauh lebih jreng-jreng Jreng-jreng Ya warnanya tuh Dari samping tuh Nongol gitu Mantul gitu Nyala gitu warnanya Sedangkan layar yang Non AMOLED ini Dari samping tuh Kayak makin butek Gitu Lo bisa liat sendiri tuh Kayak Kok makin buram Ya kan Nah lo bisa liat tuh Itu maksud gue Jadi Kalau masalah komparasi Ya komparasi layar Gak ada abisnya Kedua handphone ini Kalau di komparasiin Karena punya plus minus Masing-masing Nah Kenapa Layar yang jelek ini bang Malah lo bilang Dijadikan buat Daily driver banget Iya Karena layar AMOLED ini Yang nyaman ini Dia tuh agak manja Jadi kalau lo pekerja keras Orang lapangan banget lah ya Sering kena matahari Kalau lo apalagi main handphone Di luar ruangan Nah Handphone kalau di luar ruangan Itu makin silau Otomatis Brightnessnya ini Lo naikin ya kan Ntar dulu cuy Brightnessnya ini Lo naikin Contoh kayak gini Misalnya kalau di dalam ruangan Mungkin brightness lo segini Udah enough lah Udah cukup ya Cuman ah kok Kok kurang Gue lagi nonton bokep Di luar ruangan Kok gelap gambarnya Jadi liat yang pink-pink Itu kayak gak jelas Akhirnya diterangin lah Sama lo ya kan Karena lo lagi kerja Di lapangan Sambil nonton bokep Gitu sama temen-temen lo Mau gak mau nih Breakfastnya di fullin nih Tuh Udah sampe merah tuh Indikatornya udah merah tuh Set Biar lebih jelas Buat ngeliat yang pink-pink Gitu Impact jangka panjangnya Ini kalau dipake daily Dan lo sering full brightness Gini Dan dibuat rikmat hari Kena panas Layar lo tuh gampang shadow Layar kalau ada shadow Dipake kurang enak Karena kayak ada bekas Bayang-bayang gitu Contoh kayak lo abis Ngetik-ketik apa gitu Kayak gimana ya Gue gak jelasin nih ya Misalnya gini deh Kita ke menu setting Nah disini misalnya Lo ngetik apa gitu Kalau udah shadow ya Kalau udah shadow Nah ini Kadang di keyboard-keyboard ini Masih nyeplak Ada tulisan QWERTY Y-U-I-O-P gitu Itu nyeplak Dan itu gak enak banget Dan makanya layar AMOLED itu tuh Rada manja Kalau buat dipake gitu-gitu Sedangkan yang ini Wah sikat bos Kalau katanya handphone Kalau bisa ngomong Ayo Lo mau nonton bokep dimana Mau di kolom jembatan Sikat Fullin deh brightness ya Atau lo mau Apa Nonton bokep Di samping pintu neraka Gak apa-apa Di fullin deh Gitu tuh Set Jadi brightness itu Mau di sat-set 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 Mau seraduk mungkin Mau seraduk mungkin Mau kena sinar matahari Mau dibawa paparan Siner UV Mau di atas Lo lagi ada perang nuklir Handphone ini tuh Lebih tangguh Lebih gak gampang Shadow-shadowan Kayak A50 ini So makanya gue bilang Dipake buat daily Ini banget lah Menurut gue Dan kalau ditanya Sebenernya kalau buat dipake Harian lebih nyaman mana Nah disini gue bantu jawab ya Kalau seandainya lo Orang itu lebih Mementingkan Apa-apa tuh harus nyaman Dari sisi layar Dari sisi Dari sisi pemakaian Lo pengen sukanya tuh Yang bener-bener nyaman banget Di mata Nyaman banget Dipake tuh kayak Berasa mewah banget Jawabannya ini Jawabannya ini 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 fix no the bad Ya Handphone murah meriah Tapi keliatan mewah banget Layarnya lebih bagus Daripada iPhone Jawabannya ini men Gue suka gerget gitu Kadang kalau gue ngomong gitu tuh Suka ada gitu Yang maki gue Para-para Apple fanboy gitu Memang kalau layar iPhone Gak bisa dibandingin dong Sama handphone Android Apalagi harga sejutan Tapi yang gue bandingin sini Bukan handphonenya Yang gue bandingin Layar AMOLED ya Teknologi AMOLED dengan IPS Tidak bisa disejajarkan Untuk kontras warnanya Punya karakter masing-masing Gak mungkin gara-gara layar IPS Terus ada logo Apple-nya di belakang Terus dia bisa menyaingi Kontras AMOLED Hitamnya bisa pekat Ya kan Terus kontras warnanya Bisa ikut nimbul Kayak AMOLED gini No, 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 no Cuman gara-gara ada logo Apple Jadi disini gue ngomongnya real aja Nah Sedangkan ini Kalau lo yang masih suka Maka handphone Tapi agak jorok Makenya Lo suka mungkin Sering jatuh Handphone ini Kalau jatuh layarnya Gak semalini Ya kan Udah gitu Kalau yang non-AMOLED KW-KW-nya itu Murah banget layarnya Jadi lo ganti layar Itu gak Gak boncos lah Gak jajan banget lah Handphone-nya Itu durability-nya enak Ya kan Dipake full Gak gampang shadow-shadowan Dan baterainya Gede banget That's why gue bilang Ini enak banget Buat dipake daily So ini adalah video Perbacotan gue Tapi balik lagi Terserah lo mau milih Si Redmi Note 9 Atau Samsung A50 Dan ini Menurut gue Salah satu rekomendasi Handphone Di budget sejutaan Menurut gue Kedua handphone ini Layak banget buat dibeli Kenapa Karena dengan Baterai sebenarnya 3000 mAh aja Kalau lo pemakaian normal Itu buat daily Kurang dari Udah lebih dari cukup Apalagi Baterai 4000 mAh Ini udah bisa banget Buat harian Apalagi 5000 mAh Ini udah bisa banget Buat naik gunung Ya kan Lo gak mesti colok-colok lagi So Jadi menurut gue Ini aja yang bisa gue sampein Antara kedua ini Di video ini Cuman video bacot aja First impression gue aja Terhadap kedua handphone ini Kalau ada yang kurang Atau ada yang salah Mohon dimaafkan karena video ini Cuman video pergabut-gabutan duniawi aja Dan Ya bentar lagi mau tahun baru So Jadi gue gak bisa banyak Cincai-cincai Gak bisa banyak Ngedit-ngedit Dan lo juga bisa liat Editan gue agak polos Karena waktu gue juga terbatas Shoot video ini Oh ya gue pengen kasih liat ya Gue Rekam video ini Selasa 20 Desember Jam 2 pagi Dan lo bisa liat nih Gue rekaman jam 2 pagi Anjir Rajin banget Sumpah Sikima Saat ini pagi-pagi Ngoceh di kamera он Terima kasih telah menonton!